Intro Puji Tuhan, Salam Haleluya, kita bersyukur saat hari ini kita ada di tempat ini karena kasih Tuhan yang luar biasa Haleluya, dari tempat ini, dari GKII Sangkar Nihuta Balike Bersama dengan Toba TV dan PGLG Toba Boleh bersama-sama beribadah Dan seluruh Bapak Ibu yang ada di ruang ini maupun yang ada di rumah yang menyaksikan siaran ini Mari kita bersama-sama meninggikan Tuhan Mari kita siapkan hati kita, kita mau beri yang terbaik bagi dia Haleluya Sungguh kami bersyukur Bapak di dalam nama Yesus Tuhan Atas kasih anugerahmu, kami bersama dengan ambam-ambamu dari PGLI Toba Dan seluruh pemirsa, pemirsa dimanapun berada di rumah saat ini Yang menyaksikan tayangan ini Biarlah anugerah berkatmu turun atas kami Tuhan Dan roh kami menyala-nyala bagimu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Haleluya, seluruh rangkaian ibadah ini dalam tangamu kami serahkan Tuhan berkati Haleluya Engkau lah kekuatan kami Tuhan Engkau lah perlindungan kami Engkau lah segalanya bagi kami Mari kita tinggikan Tuhan dengan pujian Engkau lah kekuatan Tuhan Haleluya 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 Engkau kekuatan kekuatan Oh Bagimu kemuliaan Bagimu segala pujian Haleluya Engkau lah kekuatan Engkau lah kekuatan ku Engkau lah kekuatan ku Engkau lah segalanya Engkau permata yang indah ku Engkau permata yang indah ku Takkan pernah melepaskan Engkau lah segalanya Jesus Tompa lah Jesus Tompa lah Mulia Namah Mulia Namah Uh Jesus Tompa lah Mulia Mulia Namah Tuhan Kau Kau Apu segala dosaku Tuhan Kau Apu segala dosaku Segala cermat dan Tertutu Engkau lah segalanya Saat Saat jatuh kau angkatku Saat jatuh kau angkatku Saat harus kau tunggu kau Tertutu Jatuh kau angkatku Katakan Yesus Yesus Ternyata Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Terima kasih Glori bagi Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih Haleluya Yes Aleluya Aleluya Terima kasih Yesus Terima kasih 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 Hanya kau Yesus Tuhan Ku percaya Tuhan maka Katakan kasihmu Kuasa-mu Karyamu Nyata dalamku Tuhan Kau pegang hidupku Dalam tanganmu Tuhan Dalamku Dalam tanganmu Dalam tanganmu Dalam tanganmu Dalam tanganmu Harapanku di dalammu, nanyakan Yesus, ku percaya, ku amatkan. Harapanku di dalam, nanyakan Yesus, ku percaya, ku amatkan. Harapanku di dalam, nanyakan Yesus, ku percaya, 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 ku percaya. Harapanku di dalam, nanyakan Yesus, ku percaya, ku percaya, ku percaya. Harapanku di dalam, nanyakan Yesus, ku percaya, ku percaya, ku percaya. Harapanku di dalam, nanyakan Yesus, ku percaya, ku percaya. Ku percaya, ku percaya, ku amatkan. Sekali lagi, nanyakan Yesus, ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku percaya. Haleluya. Ku percaya, ku percaya, ku amatkan. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku percaya. Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Tidak ada minyak Sebagaimana Paulus Sebagai siat mutlak Jangan lupa like, share Kapanpun Yaitu Minyak Jangan lupa like, share Hari ini Yang lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Menimpa bumi ini Oleh sebab itu Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang ada di PGLII Yang ada di kabupaten ini Bahkan juga yang ada di Indonesia Sekalipun Mari kita, kitalah Bintang-bintang Yang semua mata Memperhatikan kita Yang semua telinga mendengarkan kita Mari kita menjadi Tuntunan bagi banyak orang Supaya kita Bisa menuntun lebih banyak lagi orang Masuk kepada Penyembahan yang benar Dan persembahan yang benar Amen Haleluya Haleluya Sebagai mana Suara aku yang terkasih Orang Majus Setiap menjelang Peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus Sangat sering Disampaikan bagaimana cerita Orang Majus Tetapi seringkali gereja lupa Apa inti Daripada perjalanan orang Majus Pertama-tama kita Melihat orang Majus itu Adalah Orang pintar Tapi bedanya mereka Orang pintar yang takut Tuhan Amin Tidak ada Kita artinya orang pintar Tetapi tidak takut Tuhan Tidak ada Artinya jabatan tinggi Tidak takut Tuhan Tetapi kita lihat Orang Majus Menunjukkan dirinya Menjadi persembahan Dan penyembahan Wow Kalau saudara dan saya Menjadi persembahan Dan penyembahan Yang benar kepada Tuhan Pasti Kita rasakan Sesuatu pemulihan Boleh terjadi Dalam hidup kita Bahkan juga Dalam keluarga kita Bahkan juga Dalam pelayanan kita Karena apa Pertama-tama Saya perhatikan Orang Majus Mereka Tertuju Kepada bintang Dan mereka Mau dipimpin Oleh bintang Sampai Pas di titik Dimana mereka Mempersembahkan Tubuh mereka Dan membawa Penyembahan Yang benar Kepada Tuhan Haleluya Saya tertarik Kita buka dulu Ayat ini Injil Matius Ya Injil Matius Pasal Yang kedua Ayat 11 Coba kita lihat Injil Matius Pasal 2 ayat 11 Ya Tolong Injil Matius Pasal 2 ayat 11 Demikian Firman Tuhan Ya demikian Firman Tuhan Maka masuklah Mereka Kedalam rumah itu Maka masuklah Mereka Dalam rumah itu Terus Dan melihat Anak itu Bersama Maria Ibunya Dan melihat Anak itu Bersama Maria Ibunya Terus Lalu sujud Menyembah Dia Pertama-tama Mereka Menyembah Saya Makanya Dengan Dengan akal Persembahan Persembahan yang hidup Ini menyaksikan program ini Biarlah Kamu menjadi serupa Mana yang benar Mana yang benar Mana yang baik Mana yang jahat Mana yang berkenan kepada Tuhan Hari ini Sore ini Pastikan pelayanan ini Ibadahmu ini Ibadah yang berkenan kepada Tuhan Amin Haleluya Tetapi pertama-tama kita harus bisa bawa diri kita Ada sesuatu Keubahan dalam hidup kita Sesuatu yang dipersembahkan Pasti Ada perubahan Sebagaimana orang Israel dalam perjanjian lama Ada mesba korban bakaran Ketika binatang yang sudah dipersembahkan di atas mesba korban bakaran Pasti berubah Biasanya itu dipersembahkan Baik itu sampai kepada lemak-lemaknya Atau korban api-apian Sampai menjadi Abu Dan asapnya Menjadi asap yang menyenangkan hati Tuhan Hari-hari ini Mari Asap Yaitu Pujian penyembahan kita Menjadi Asap yang Wangi-wangian Yang berbau harum Di hadapan Tuhan Amin Sebagaimana Paulus katakan kepada jemaat di Korintus Ada kalanya aku berdoa dengan akal budiku Tetapi ada kalanya juga aku Berdoa dengan rohku Ketika akal budiku berdoa Rohku tidak turut Tetapi ketika rohku berdoa Akal budiku tidak turut Firman Tuhan juga berkata dalam Injil Yohanes Pasal yang keempat ayat 23 Akan tiba saatnya dan sudah tiba saatnya sekarang Akan ada penyembah-penyembah Bapak Dalam roh dan kebenaran Sebab penyembah-penyembah demikian Sangat disukai oleh Allah Amin Haleluya Coba kita bacakan dulu Ya Injil Yohanes 4 ayat 23 Injil Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 Ya Tetapi Ya Demikian firman Tuhan Ya Tetapi saatnya akan datang Tetapi saatnya akan datang Dan sudah tiba sekarang Dan sudah tiba sekarang terus Bahwa penyembah-penyembah benar Akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran Wow Bahwa penyembah-penyembah Bapak akan menyembah dalam roh dan kebenaran Haleluya Maka itu tadi kitab wahyu berkata Secupa gandum sedinar Gaji satu hari Hanya mendapat gandum Segenggam Bayangkan Kalau dia Punya tanggungan keluarga sampai 5 7 10 Gaji satu hari Hanya segenggam tepung Bisa cukup gak Tapi Minyak Dan anggur Bisa mencukupkan Amen Haleluya Haleluya Ketika kita melekat Di hati Tuhan Sesuatu pasti terjadi Bagi orang percaya Tidak ada yang mustahil Mari kita pelayan-pelayan Tuhan Gereja-gereja Tuhan Anak-anak Tuhan Utamakan Tuhan dalam hidupmu Amen Sebagaimana janda di sarpat Ya Sedikit minyak Sedikit tepung Tetapi Apa kata Tuhan Dia lakukan Artinya dia mendahulukan Tuhan Maka Yang tadinya hidup mereka Sudah diambang kematian Ketika mereka sudah mengolah Minyak atau roti Yang sedikit Tetapi Tuhan sanggup Ubahkan Yang sedikit Menjadi berkesenamu Sambungan Amen Haleluya Tidak sedikit Sekarang ini Pendeta Hambat Tuhan Pelayan-pelayan Tuhan Juga mengalami Krisis Pangan Krisis Keuangan Tetapi Saya mempesankan Jangan sampai Krisis Hadirat Dalam pelayanan Amen Itu menjadi Senjata kita Bukankah Ketika datang Yesus pada Kali kedua Pertama Pertama Ketika Anak manusia Datang Adakah Iman Di dunia Ini Saudara Konterkasih Ketika Ketika Dia datang Pada Kali Yang Kedua Kita Percaya Ada Pengangkatan Tetapi Bagaimana Gereja terangkat Tampak Ada Minyak Tampak Ada Roh Kudus Tampak Ada Firman Tuhan Sebagaimana Firman Tuhan Dan Roh Kudus Itulah Bagaikan Sayak Burung Najar Kita Bisa Sampai Kepada Diangkat Di Awan Awan Permai Amen Tetapi Bagaimana Kita Bisa Sampai Di Dalam Hal Ini Kalau Kita Tidak Bangun Hubungan Kita Dengan Tuhan Saya Percaya Bagi Jemaah Tuhan Dimanapun Suara Berada Pastikan Hubungan Mu Dengan Tuhan Terpelihara Sempurna Amen Karena Ketika Kita Sedikit Kita Ambil Jarak Dengan Tuhan Atau Terpisah Dengan Tuhan Tidak Ada Satupun Yang Bisa Kita Lakukan Sebagaimana Yesus Menunjukkan Dirinya Tadi Saya Sudah Singgung Ketika Yesus Menunjukkan Dirinya Adalah Pokok Anggur Yang Benar Kita Adalah Ranting Ranting Ketika Ranting Terpisah Dengan Pokok Pasti Kematian Yang Terjadi Selara Aku Yang Terkasih Kita Mau Berbuah Bagi Tuhan Amen Tetapi Kita Jangan Puas Hanya Seperti Ini Berman Tuhan Berkata Kalau Yang Tidak Berbuah Akan Terancam Di apa Ditebang Setelah Ditebang Kering Dia Diantar Kepada Pembakaran Saudara Kau Ngekasih Mungkin Kita Pelayan-pelayan Tuhan Rata-rata Kita Ya Pernah Mengalami Ketika Hidup Kita Seakan Akan Tidak Ada Jawaban Gersang Itu Berarti Ada Sesuatu Yang Hilang Dari Kehidupan Kita Kehidupan Kita Ketika Kita Krisis Hadirat Berarti Kehidupan Yang Terancam Coba Injil Matius 3 S10 Apa Dikatakan Kapak Sudah Tersedia Ya Demikian Firman Tuhan Matius 3 Ayat 10 Kapak Sudah Tersedia Pada Akar Pohon Dan Setiap Pohon Yang Tidak Menghasilkan Buah Yang Baik Pasti Ditebang Dan Dibuang Kedalam Api Wow Kapak Sudah Tersedia Kepada Akar Pohon Dikatakan Dan Setiap Pohon Yang Tidak Menghasilkan Buah Yang Dan Setiap Pohon Yang Tidak Menghasilkan Buah Yang Baik Pasti Ditebang Ditebang Dibuang Kedalam Api Dibuang Kedalam Api Iya Saya Juga Ketika Saya Melihat Ya Ketua Kita Juga Saya Banyak Belajar Dari Dia Ya Belajarnya Apa Dia Selalu Saya Lihat Mengisi Hidup Walaupun Dari Secara Manusia Perkara-perkara Kecil Tetapi Kalau Dengan Iman Dilakukan Itu Adalah Buah Yang Diperhitungkan Oleh Tuhan Mari kita Sama-sama Kita Isi Kehidupan Kita Supaya Kehidupan Kita Yaitu Mengeluarkan Buah-buah Yang Baik Iya Coba S-11 S-11 M-3 S-11 Iya Aku Membaptis Kamu Dengan Air Sebagai Tanda Pertobatan Tetapi Ia Yang Datang Kemudian Daripadaku Lebih Berkuasa Daripadaku Dan Aku Tidak Layak Melepaskan Kasutnya Ia Ia Membaptiskan Kamu Dengan Roh Kudus Dan Dengan Api Iya Disitulah Kita Boleh Menikmati Manisnya Dan Indahnya Kita Ketika Kita Minyak Dan Anggur Itu Tidak Terusakan Oleh Apapun Oleh Situasi Apapun Baik Oleh Sakit Penyakit Baik Oleh Kekurangan Tetapi Kita Senantiasa Memiliki Anggur Sukacita Yang Daripada Tuhan Amin Membuat Gereja Tuhan Boleh Bertahan Sampai Kepada Akhirnya Kalau Kita Lihat Kegenapan Demi Kegenapan Firman Tuhan Telah Terjadi Kalau Dari Segi Apa Namanya Kita Lihat Firman Tuhan Hanya Sedikit Tinggal Sedikit Yang Belum Digenapi Kalau Kita Melihat Firman Tuhan Ini Kita Ada Tiga Hal Yang Kita Lihat Yang Sudah Terjadi Yang Sedang Terjadi Dan Yang Terjadi Wow Sekarang Kita Lihat Yang Sedang Terjadi Seperti Apa Maka Itu Pesan Kami Pesan Saya Sebagai Hamba Tuhan Mari Jangan Rusak Minyak Dan Anggor Amin Haleluya Ini Yang Rusak Ini Yang Hilang Dari Pesta Kawin Dikana Tetapi Ketika Yesus Ada Disitu Pemulihan Terjadi Sukasita Terjadi Rupa Rupanya Kalau Kehabisan Anggur Itu adalah Aib Yang Memalukan Kalau Gereja Tuhan Tadinya Berapi-api Tadinya Semangat Tetapi Ketika Anggur Dirusakkan Itu adalah Gereja Atau Pelayan Yang Malu-maluin Maka Itu Dikatakan Paulus Tadi Kepada Jemaat Di Roma Janganlah Hendaknya Gerajaan Mukendor Biarlah Rohmu Menyala-nyala Amin Kalau Pakaian Kalau Pakaian Kendor Coba Bayangkan Pakaian Kendor Bikin Malu-maluin Enggak Bikin Malu-maluin Makanya Saya Pakai Ikat Pinggang Ini Supaya Jangan Malu-maluin Amin Haleluya Kalau Nanti Kendor Jatuh Wow Kalau Hamba Tuhan Gereja Tuhan Kendor Jatuh Terpengaruh Bikin Malu-maluin Tuhan Jangan Ada kita Pelayan-pelayan Malu-maluin Nama Tuhan Jangan Pakai Nama Tuhan Untuk Cari Hanya Cari Makan Jangan Jangan Pakai Nama Tuhan Hanya Untuk Mengisi Dompet Tetapi Ketika Kita Dengan Iman Dengan Haru Memakai Nama Tuhan 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 Sendiri Menyediakan Upah Bagi Kita Amen Haleluya Saudara Aku yang terkasih Kita Mau Menang Melalui Menghadapi Situasi Situasi Yang sulit Ini Kita Lihat Tidak Ada Raja-Raja Di bumi Yang Bisa Memastikan Situasi Yang ada Saat Ini Tetapi Saudara Dan Saya Ketika Hidup Kita Terbangun Dihadapan Tuhan Kita Tahu Firman Tuhan Sedang Digenapi Akhirnya Kita Bersuka Cita Amen Haleluya Jadi Kalau Gereja Tuhan Justru Ketakutan Mendengar Kedatangan Tuhan Berarti Ada yang Tak beres Bukankah Gereja Tuhan Kepada Gerejanya Dia Memenyatu Sampai Dikatakan Di dalam Injil Matius Pasal Yang Kerempat Kalau Dia Punya Kesiapan Pasti Punya Suka Cita Yang Luar Biasa Tetapi Gereja Yang Tidak Punya Minyak Kedatangan Tuhan Adalah Kedatangan Yang Menakutkan Tetapi Bagi Saudara Dan Saya Ketika Minyak Itu Terpilihara Hubungan Dengan Tuhan Terpilihara Kedatangan Tuhan Pada Kedatangan Kedua Adalah Kabar Yang Menyukakan Sama Seperti Hal Kedatangan Dia Sebagai Bayi Kalau Dia Datang Pada Kalian Kedua Kedatangan Dia Sebagai Raja Yang Adil Amen Haleluya Hari-hari Ini Kita Sudah Susah Menemukan Raja Yang Adil Tetapi Ketika Yesus Datang Pada Kalian Kedua Dia Adalah Raja Yang Adil Raja Di Atas Segala Raja Raja Yang Benar Bukankah Kita Bersuka Cita Haleluya Kalau dikatakan Gereja Hari-hari Ini Sedang Melakukan Penantian Dengan Tuhan Semua Berkata Iya Tetapi Kalau ditanya Apakah Gereja Tuhan Punya Kesiapan Minyak Menyongsong Kedatangan Yesus Pada Kalian Kedua Ini Yang Menjadi Jawaban Kita Pribadi Lepas Pribadi Supaya Apa Supaya Rencana Yang Awal Sampai Kepada Yang Akhir Bisa Sampai Kepada Kita Amen Hallelujah Jadi Proses Pembangunan Gereja Proses Pembangunan Tubuhnya Sampai Hari ini Masih Berlangsung Mulai Dari Penciptaan Adam Dan Hawa Sampai Hari ini Proses Pembangunan Tubuh Kristus Gereja Tuhan Masih Berlangsung Oleh Sebab Itu Ketika Masih Ada Jaman Kemurahan Ini Mari Kita Gereja Tuhan Jemaah Tuhan Dimanapun Sudah Berada Relakan Hidupmu Untuk Dibangun Terus Menerus Satu Kali Pirmat Tuhan Berkata Pirmat Tuhan Akan Diangkat Sukasita Akan Diangkat Ada Orang Mengembar Lari Laut Ke Laut Dari Timur Ke Barat Untuk Mencari Pirmat Tuhan Tetapi Mereka Tidak Mendapat Bagi Sudara Dimanapun Sudara Berada Sudara Hari Ini Berbahagia Ketika Sampai Hari Ini Sudara Memiliki Rasa Haus Dan Labar Akan Kebenaran Amen Tapi Tapi Justru Kalau Merasa Sudah Puas Sudah Kenyang Ah Itu Itu Aja Ah Udah Pernah Aku Dengar Udah Pernah Aku Baca Udah Pernah Aku Kok Bahkan Tetapi Orang Yang Paling Bahagia Ketika Rasa Haus Dan Rasa Lapar Tetap Ada Dalam Dirinya Terhadap Ferman Amen Karena Satu Kali Tidak Ada Lagi Pengkotbah Seperti Hari Ini Mungkin Alkitab Bisa Dirampas Dirampok Bahkan Dibakar Tetapi Firman Itu Telah Menjadi Daging Amen Haleluya Maka Itu Selagi Masih Ada Kesempatan Dan Waktu Biarlah Isi Alkitab Firman Tuhan Bisa Terpindah Di Hati Kita Meskipun Satu Kali Alkitab Boleh Dirampas Dibakar Oleh Antikris Barangkali Atau Tidak Ada Lagi Pengkotbah Kerinduan Mendengarkan Kotbah Kerinduan Mendengarkan Firman Tuhan Tetapi Tidak Ada Lagi Yang Menyampaikan Sama Seperti Kita Amos Berkata Akan Ada Kelaparan Coba Kita Lihat Kita Cari Sama Kita Amos Ya Amos 8 Ayat 11 Ya Sedikit lagi Demikian Firman Tuhan Sesungguhnya Waktu Akan Datang Demikian Firman Tuhan Allah Aku Akan Mengirimkan Kelaparan Ke negeri Ini Bukan Kelaparan Akan Makanan Bukan Kehausan Akan Air Melainkan Akan Melainkan Mendengarkan Firman Tuhan Mereka Akan Mengembara Dari Laut Kelaparan Dan Menjelajah Dari Tara Ketimur Untuk Mencari Firman Tuhan Tetapi Tidak Mendapat Pada Hari Itu Akan Rebah Lesu Anak Anak Darah Dan Anak Anak Terunak Karena Haus Mereka Yang Bersumpah Demi Asima Ilu Samaria Dan Yang Berkata Demi Allah Yang Hidup Hai Dan Serta Demi Dewa Kekasih Kekasih Yang Hidup Hai Tersebah Mereka Itu Akan Mereka Itu Akan Rebah Dan Tidak Akan Bangkit Bangkit Lagi Firman Tuhan Sanggup Membangkitkan Kita Amin Di Dalam Yehezkel Pasal Ketiga Puluh Tujuh Dikatakan Hai Yehezkel Bernubutlah Atas Tulang Tulang Kering Ini Ketika Dia Bernubut Atas Tulang Tulang Kering Maka Tuhan Mulai Memberikan Yaitu Urat Urat Dalam Tubuh Tulang Tulang Itu Menjadi Hidup Sudara Kong Terkasih Kehidupan Orang Kristian Tergantung Hanya Kepada Firman Allah Amin Halalaya Halalaya Mungkin Sudara Pada Saat Ini Dimanapun Sudara Berada Engkau Merasa Hampah Merasa Kering Merasa Hilang Harapan Hari Ini Dengarkan Firman Tuhan Engkau Hanya Firman Tuhan Yang Sanggup Membangkitkan Semangat Amin Hamba Tuhan Mulai Jiduh Melayani Tuhan Hari Ini Hanya Firman Tuhan Yang Mampu Sanggup Membangkitkan Semangat Sehingga Apa Yang Hilang Sama Seperti Yang Ada Di Jemaat Ephesus Mereka Terancam Karena Apa Kasihnya Semangat Mereka Yang Mula Melayani Mengikut Tuhan Sudara Hidup Sudara Aku Hidup Yang Sudah Terancam Dan Tuhan Mengancam Mengambil Kaki Dian Dari Tempatnya Sudara Aku Yang Terkasih Orang Kristen Hamba Tuhan Kalau Sampai Kaki Dian Tergeser Dari Tempatnya Kegelapan Melikupi Seluruh Hidupnya Tetapi Ketika Kaki Dian Tetap Menyala Nyala Di Tempatnya Rahasianya Karena Kaki Dian Itu Tetap Ada Minyak Amen Halalaya Tidak ada Orang Menyalakan Pelita Lantas Ditutup Pakai Ganteng Atau Ditaruh Di bawah Meja Tetapi Orang Menyalakan Pelita Ditaruh Menuntun Banyak Orang Kepada Penyembahan Yang Benar Kepada Tuhan Amen Halalaya Ketika Orang Maju Sudah Melakukan Penyembahan Yang Benar Dan Persembahan Yang Benar Emas Kembenyan Dan Mur Emas Itu Bicara Kehidupan Yang Tidak Berubah Kehidupan Yang Tidak Berubah Kehidupan Seperti Inilah Yang Mudah Di Peringatkan Ini Jangan Pula Kalau Gembalanya Peringatkan Ngambak Ah Ya Kau Pendita Bahasa Batak Ya Walaupun Kau Pendita Aku Pengertinya Itu Tapi Kehidupan Yang Berubah Ubah Itu Sulit Untuk Diperingatkan Hari Ini Pertama Saya Saya Mau Diperingatkan Firman Tuhan Amen Haleluya Ya Coba kita Lariki Injil Matius Tadi Sedikit lagi Injil Matius Pasal 2 Tadi Ya Ayat 12 Injil Matius Pasal 2 Ayat 12 Ya Demikian Firman Tuhan Iya Dan Karena Diperingatkan Dalam Dan Karena Diperingatkan Dalam Mimpi Terus Supaya Jangan Kembali Jangan Kembali Kepada Herodes Jangan Kembali Kepada Hidup Lama Amen Haleluya Karena Apa Kalau Kembali Dari Jalan Pertama Jalan Awal Herodes Siap Menunggu Dan Membunuh Bayi Itu Kalau Yesus Itu Terbunuh Dalam Hidupmu Mau Jadi Apa Kita Maka Itu Kalau Kita Diperingatin Jangan Kembali Ke Jalan Lama Melainkan Jalan Yang Baru Amen Sebagaimana Punya Kita Tadi Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Kata Tuhan Jangan Kembali Kepada Jalan Herodes Tetapi Kembali Kepada Jalan Yesus Haleluya Karena Apa Mereka Bisa Lakukan Itu Pertama Tama Mereka Sudah Melakukan Persembahan Tubuh Dan Penyembahan Yang Benar Saya Kepada Jemaah Pun Seperti Itu Kalau Saya Lihat Sulit-sulit Dia Untuk Diperingatin Oh Berarti Belum Mampu Sanggup Dia Mempersembahkan Hidupnya Menjadi Persembahan Kepada Tuhan Namanya Yang sudah Dipersembahkan Berarti Harus Sudah Menjadi Tanggung jawab Si penerima Amen Haleluya Kita Bisa Rasakan Saya Juga Bisa Rasakan Sendiri Ketika Saya Haknyut Arut Dalam Penyembahan Yang Benar Kepada Tuhan Dengan Mudah Hidup Saya Dituntun Dan Diarahkan Kepada Tuhan Tetapi Ketika Saya Ikuti Maunya Daging Ini Wow Semakin Jauh Dan Semakin Jauh Sudah Banyak Sekarang Baik Juga Pendeta Hamba Tuhan Jauh Atau Krisis Hadirat Terancam Digeser Kaki Dian Gilaplah Hidupnya Makanya Banyak Menghalalkan Segala Cara Tapi Bukan Saudara Dan Saya Amen Halalaya Tetapi Tuhan Tuhan Sudah Menentukan Bagian Bagian Mu Bagian Bagian Saya Yang Penting Bagi Kita Selalu Bersuka Cita Di Dalam Hadirat Haleloyah Di Hadiratnya Aku Puas Di Hadiratnya Aku Bebas Di Hadiratmu Tuhanku Persembahkan Lagu Di Hadapan Rajaku Di Hadiratmu Tuhanku Persembahkan Lagu Di Hadapan Rajaku Haleluya Haleluya Puji Tuhan Demikian firman Tuhan Mari para singer Pemusik Mari kita puji Tuhan kita Kita senangkan dia Oh Haleluya Tuhan Terima kasih Ku Ada Karena Kasimu Terima kasih Tuhan Terima kasih Oh Glory bagimu Bapakku Hosana Hosana Bagimu Di tempat Kudusmu Tuhan Glory Glory Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Syukur Bagimu Tuhan Ku Ku Ada Karena Kasimu Ku Ada Sebab Anugrah Mari kita Berterima kasih Kepada Tuhan Kepada Tuhan Tuhan Yesus Sebab Dia baik Tuhan Yesus Tuhan Yesus Ku berterima kasih Ku berterima kasih Terima kasih Buat 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 Terima kasih 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 Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih kami bertemu pisah dari tempat ini, bahkan juga yang ada menyaksikan siaran program TV Toba ini biarlah kiranya mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan boleh dipulihkan oleh Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, terpujilah namamu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya seorang aku terkasih mari kita naikkan doa yang diadarkan oleh Tuhan Yesus, Bapak kami yang di sorga Bapak kami yang di sorga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami karena kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang cahat, karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya terima kasih anugrah dari Allah Bapak di surga kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan rohnya yang kudus itulah yang memberkati memelihara saudara dari hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama kita katakan Amin Shalom terima kasih terima kasih selamat menikmati